Mau pesen apa kak? Liam, perlu aku yang bicara sama orang tua kamu buat batalin pertunangan ini ya Ya maaf Jess, udah aman Leo Mama sama apa-apa kecewa banget sama kamu Jess Sampai jumpa di video selanjutnya Baik, ujuran Jess yang masih kincis di jari manis Jopang Baik, mulai sekarang Jess dan Jopang sudah resmi bertunangan Ditunggu ya di pelaminannya Udah kali tata-tata pannya ah Ih, bikin iri aja sih By the way, congrats ya Jessiku sayang Yang bentar lagi bakal jadi istri orang Enggak kok, masih lama Masih lama dari Hong Kong Kalian kan udah tunangan Ya udah bentar langsung nikah kan? Iya kan, tapi ada jadi waktunya Bukan sekarang tunangan terus besok nikah Ih, cocok banget sih kalian berdua Suka banget deh gue ngeliatnya Makasih Harus akur terus ya kalian berdua Sampai nikah nanti Pokoknya gue gak mau denger kalian Acara pernikahannya batal atau Gak jadi gitu Mulut lo, Yuna Astaga Ya kan gue jaga-jaga Awas lo, Jopan Kenapa emangnya? Lo harus pastiin Jessi Jangan sampe dia punya selingkuhan Eh, Yuna Harusnya lo kalau misalnya ngasih nasihat ke Jopan Bilangin dia biar gak selingkuh dari gue Bukannya malah nyuruh gue Biar gak selingkuh Bener kok Kalau gue sih yakin Jopan gak bakal selingkuh Tapi kalau lo Bisa lain cerita Lo nih temen siapa sih sebenernya? Udah kali lo nunjukin cincin itu ke gue Udah tau lo Mau udah punya tunangan Udah tau Nah, kalau udah tau Lo jangan sampe godain laki gue lagi Ya kan lo jadi suami yang sah Eh, maksud lo apa Ngomong kayak gitu ah? Eh, bercanda kali Jess Btw lo gak mau ngenalin tunangan lo Sama gue Lah, lo belum ada kenalan? Menurut lo? Iya, udah maaf Udah bentar Gue panggilin Jopan dulu ya Jopan Jopan Jesse Kenapa? Aku tuh manggil kamu tau gak Kamu tuh emang lagi ngapain sih Sampai gak denger suara aku Maaf sayang Kamu mau ngomong apa? Kita tuh lagi di acara tunangan kita sendiri loh Tapi kamu kenapa malah sibuk Sama acara kamu sendiri? Maaf sayang Tapi kerjaan aku emang lagi banyak banget Ya kamu harusnya bisa bagi waktu lah Emang ada orang kerja sambil tunangan? Ada Siapa? Aku? Iya, maaf ya tadi pak Yang di chat belum lanjut Jadi gini pak Is, gue kesel banget Kenapa lagi sih? Baru tunangan kemarin lo udah marah-marah aja Gak ada hubungannya anjir Mau baru nikah kemarin, tunangan kemarin Tetep aja kalau marah ya marah Iya, iya Emang lo marah kenapa sih? Lo kan tau gue sama Jovan baru tunangan kemarin Iya terus? Masa dia langsung hilang gitu aja Gak ada kabar sama sekali? Stres banget gue Lo emang udah telepon sekretarisnya? Jangan kan sekretaris Saat pam depan kantornya aja Langsung gue tanyain Kalau misalnya dia tiba-tiba gak ada kabar Terus jawaban mereka gimana? Ya katanya sih Jovan lagi sibuk Makanya gak bisa diganggu Ini tuh bukan tentang sibuk atau gimana, Jesse Ini tuh semua tentang prioritas Terus berarti gue bukan prioritasnya gitu Terus, lo mau kemana lagi, Jess? Mau kantornya Jovan? Emang zaman sekarang kalau pacarnya gak hubungin kita Kita harus datang ke tempat kerjanya gitu? Ya gue cuma pengen tau Jovan lagi ngapain Ya kan udah dijawab sama sekretarisnya dia Laki lo lagi sibuk nyari kerja Nyari duit buat hidup Bukan ya sibuk-sibuk main cewek Tapi tetep aja gue gak tenang Mending lo pikirin diri lo sendiri dulu deh Lah emang gue kenapa? Selingguhan lo gimana tuh kabarinya coba? Permisi kak, mau pesen apa? Enggak, gue gak mau Liam? Mau pesen apa kak? Menu yang biasa aja Menu yang seperti apa maksudnya? Kakak bukan salah satunya pelanggan disini yang saya layani Jadi saya gak bisa ingat Kamu kenapa sih? Silahkan dilihat dulu daftar menunya ya kak Gimana pertunangan kamu? Lancar Saya cuma bertanya kak Silahkan dilihat kembali buku menunya Jangan saya yang dilihat Aku kira kamu kemana selama lima hari ini? Ngilang gitu aja Ternyata kamu lagi sibuk ngurus Acara pertunangan kamu Sebenernya aku juga gak masalah sih Karena gak diundang Tapi kamu keliatan banget Nyembunyi ini dari aku Agak kecewa sedikit Karena aku taunya Dari orang lain Tentang pertunangan kamu ini Aku pengennya tahu dari kamu sendiri Supaya aku bisa ngeusahain Buat dateng Liam Selamat ya Atas pertunangan kamu Liam aku mau ngomong Kamu ngebuat aku semakin yakin Kalau hubungan kita emang salah Liam Kamu diselesai kerjanya Maafin aku ya Liam Aku tahu kamu pasti marah banget sama aku Wajar sih Aku juga pasti marah Kalau misalnya Orang yang aku suka Malah tunangan sama orang lain Apa kita cuma sebatas orang yang saling suka aja? Enggak Liam Kan kita udah jadian Aku gak ngerti deh Sama maksud kamu Seriusan Maafin aku Dia maafin aku Aku tahu aku salah Kamu mau kan Maafin aku Kenapa kamu ngelakuin ini sama aku Jess? Ya maaf Terus Sekarang gimana? Ya tanpa aku cerita Kamu udah tahu kan Masalahku kayak gimana Jadi Mungkin kita lihat dulu deh Kedepannya bakal kayak gimana Perlu aku yang bicara sama orang tua kamu Buat batalin pertunangan ini ya Enggak Enggak Jangan Nanti kita cari solusinya bareng-bareng aja Yaudah Terus Ayo sekarang Mending kita jalan yuk Kamu yakin Gak bakal ketahuan sama tunangan kamu? Dia sibuk kerja Jadi gak ada waktu yang cukup Buat ngurusin aku Kasian banget pacar aku Yaudah yuk Aku temenin kamu jalan Yuk Eh Udah selesai pulang kerjanya Yuk jalan Eh udah Oh iya Nih Pakai masker kamu Disini tuh banyak orang Nanti kalau misalnya ada yang ngenalin kamu gimana Eh iya Makasih ya Yuk jalan Ayo dah yuk Hmm Enaknya Aku juga pengen dong Rasain itu Nih Enak lah Aja Iliam Yes 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 Udah aman Ayo guruan pergi Orang tua kamu udah tidur semua? Belum Makanya ini aku tadi susah keluar dari rumah Emang kamu gak disiniin kalau misalnya mau keluar malam sendirian? Yang enggak dong Biasanya juga harus bareng Jovan sih Jangan sebut nama cowok itu bisa gak? Kan kamu tadi yang nanya Gimana sih? Tapi kan tetap panjang Yaudah yuk berangkat yuk Sebelum aku ketawa nih Yaudah yuk Hai semuanya Maaf ya videonya di juta bentar Karena gue mau ngumumin something big yang bentar lagi bakal hadir buat kalian Terkhususnya buat kalian yang mau lihat sisi lain dari gue Gue bakal hadir dengan versi yang berbeda Dan tentunya gue bakal hadir lebih sering di layar tapi kalian Penasaran yang berbeda dari gue itu apa? Kalau kalian penasaran Bisa langsung subscribe channel youtube gue yang satu ini Supaya kalian bisa tau lebih banyak tentang hormon Atau kalian bisa juga klik link yang ada di description box di bawah Jadi semakin cepet kalian subscribe channelnya Semakin cepet juga hormon bakal upload video Dan nemenin makan malam kalian Thank you buat yang udah subscribe And bye bye Chessy Ih kamu dari mana aja sih tiba-tiba ngilang Tebak aku bawa apa? Apa? Ih tebak dong Orang disuruh nebak malah nanya balik Bawa Hmm Tau beli nyerah deh aku Ah eh lah Gampang banget nyerahnya Taraaaang Ah Oke gak? Boneka? Iya Tadi aku menang main lepar botol Terus dapet boneka deh Hmm Makasih Liam Megan lucu banget Hmm Sama-sama Nih Hadiah tas dari aku Iya banggam kok effort gini sih Aku kan gak ada minta hadiah dari kamu Liam Tak apa-apa Ini aku kemarin dapet bonus dari bos Harusnya uang kamu tabung aja Kan aku lagi investasi Investasi apa? Investasi di kamu maksudnya Apa sih kamu? Kalung ini bagus gak sih Chess? Mahal itu jangan dibeli Ya aku juga gak mampu sih kalo disuruh beli Mau beli yang KWnya aja gak? Boleh Yuk Yuk Eh Ini kenapa ada banyak banget paket di kamar gue? Gimana? Gimana apanya? Kamu udah buka hadiah-hadiah dari aku Oh jadi ini paket hadiah dari kamu Iya Jadi kamu belum buka? Belum Soalnya aku baru sampe rumah sih Oh yaudah nanti kamu buka ya Soalnya itu semua barang-barang branded yang aku beliin buat kamu Semoga kamu suka ya Kenapa kamu gak ngasih langsung aja ke aku? Kenapa harus lewat perantara kurir? Kamu kan tau aku sibuk Jadi aku gak ada waktu buat ngasih hadiah itu untuk kamu Yang pentingnya kamu udah nerima hadiahnya Gak peduli siapapun yang nganterin itu ke kamu Intinya yaudah Kamu udah nerima itu Tapi aku lebih suka kalo kamu yang nganterin sendiri Jovan Please deh Jesse Kamu gak usah ke anak-anak-anak kayak gitu Yang penting kamu udah nerima hadiahnya Udah cukup Udah kayak gitu aja Ya kalo misalnya lewat kurir Ya aku juga bisa kali beli sendiri Dibawain kurir Tapi kalo dibawainnya kamu kan spesial Gak bisa aku lakuin Selain sama kamu Yaudah silahkan mau beli sendiri Lagian percuma banget Rasanya aku udah kirimin hadiah Kamu malah marah-marah kayak gini Kamu nih ngerti gak sih sebenernya poin yang bikin aku marah? Ya karena aku ngirim hadiah kan? Hai Hai Kamu kenapa keliatan kayak bete banget gitu? Gak apa-apa Karena Jovan Kok kamu tau? Kenapa lagi sih dia? Gak tau Aku tuh cuma ngerasa kalo kamu lebih baik daripada Jovan Lah kamu kemana aja baru sadar itu? Terus sekarang hubungan kita gimana jadinya? Gak mungkin kanan selamanya kita terus kayak gini Sembunyi-sembunyi hanya untuk ketemuan doang Aku Aku gak tau Liam Kamu cinta ya sama Jovan? Kalo gitu aku yang harus ngelepas kamu berarti Enggak Yaudah kalo gitu kamu harus batalin pertunangan kamu sama Jovan Mau? Aku gak bisa Liam Jess Jangan egois kayak gini Kamu harus bisa pilih salah satunya Jangan malah mau dapetin kedua-duanya gitu dong Iya tapi aku gak bisa Liam Kamu ngertiin aku sedikit bisa gak sih? Gila pek Aku gak nyangka ada perempuan si egois kamu tau gak? Kalo kamu gak mau dan gak bisa ngebatalin pertunangan kamu sama Jovan Yaudah mending aku aja yang pergi Liam Liam Terus gimana tentang yang investor-investor asing di perusahaan kamu? Ya tapi gitu sih mah Investor asing tuh di perusahaan aku kadang kurang Greget aja mereka Udah pulang? Jovan Silahkan duduk dulu Jesse Kenapa keluarga kamu semuanya ada disini? Duduk Jadi kamu mau pilih siapa? Maksudnya? Aku atau Liam Jess Aku diem itu bukan berarti aku gak tau hubungan kamu sama Liam ya? Aku bener-bener kecewa sama kamu Kamu kayak gini tuh bukan sekali dua kali Kamu tuh udah sering Dan kali ini aku udah kecewa banget sama kamu tau gak sih Jess? Maaf Jovan Di hadapan semua anggota keluarga kita Aku pengen batalin pertunangan ini Enggak aku gak mau Jovan 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 please jangan pergi Mama sama papa kecewa banget sama kamu Jess Aku emang sering selingkuh di belakang Jovan Tapi itu karena aku kesepian Gua bener-bener cintain cuma sama kamu Jovan Kamu emang cuma manfaatin aku Jess Tapi sialnya aku beneran jatuh cinta sama kamu Sampai jumpa 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 Terima kasih.